Assalamualaikum Sobat Football United Gue akan berbicara kali ini ada sebuah artikel di The Athletic yang ditulis oleh Mark Cridclay Dimana Terrell Malaysia ini merupakan sebuah pertanyaan yang menggantung ya Setelah pemain yang sedang cedera ini hampir sepanjang musim ini bersama dengan Manchester United Dimana ini Terrell Malaysia Terrell Malaysia tidak bermain di sisi Eric Ten Hag ya Setelah dia melakukan operasi di lututnya musim panas lalu Walaupun dia dikabarkan akan kembali di musim semi Tapi ternyata dia sekarang diperkirakan tidak akan bermain sampai dengan musim depan Oke, gue ambil dari Center Devils Terrell Malaysia ini memiliki Atau pertama kali dia merasakan sakit di lutut kirinya Ini di awal 2023 Tapi dia masih terus ingin bermain ya Dan tidak langsung laporan kepada klub Wah ini sesuatu yang menurut gue berbahaya sebenarnya Dan ketika dia melaporkan kepada tim medical Manchester United di musim semi Atau ya keputusan dilakukan untuk memanage atau mengatur cederanya yang tetap memungkinkan dia bermain Manchester United setuju kepada permintaan dari Terrell Malaysia Dan dia kembali ke Belanda untuk melakukan operasi Dan ini dilakukan di luar pengamatan klub Scan dan juga pemeriksaan di lutut Ini memperlihatkan ada memang situasi terkait dengan lutut dari Terrell Malaysia itu sendiri ya Dan setelah ada keputusan yang dilakukan untuk melakukan operasi di lututnya Ini ternyata ada rekomendasi untuk melakukannya di London Tapi Terrell Malaysia meminta untuk melakukan operasi tersebut di Belanda Dengan pilihan dokter yang akan operasi itu dari Terrell Malaysia itu sendiri Dan ya ini disebutkan juga kalau Terrell Malaysia ini diperkirakan akan selesai recovery-nya Di akhir musim nanti Dan dia diharapkan ini akan kembali pulih Dan tidak akan mendapatkan efek jangka panjang Nah ini penting ya Ini penting sekali lagi diharapkan tidak mendapatkan efek jangka panjang Tentu saja musim ini ada daftar cedera yang sangat panjang di Old Trafford Dan ini dilihat sebagai faktor terbesar Kenapa ada kemunduran di Manchester United Dan ini juga membuat medical department Atau departemen kesehatan dari Manchester United ini menjadi sorotan Ada beberapa pemain lainnya yang diperkirakan bisa kembali lebih awal ya Daripada waktu perkiraannya Dan ini tidak terjadi dengan Terrell Malaysia Dan tim medis pun juga disebutkan harus membuat prioritas terkait dengan Terrell Malaysia Terrell Malaysia sendiri dikabarkan akan kembali ke Carrington pekan ini Tapi terus akan bekerja dengan spesialis dari eksternal Dan juga terus melakukan perjalanan antara Manchester, Barcelona dan juga Belanda Dalam rangka untuk mempersiapkan ya kondisinya Walaupun ada beberapa gosip dan juga konspirasi yang meluas Ini delay ataupun penundaan ya Kembalinya dari Terrell Malaysia sendiri Ini terjadi karena ada kekhawatiran bisa terjadi cedera tambahan ya Terutama melihat posisinya ini adalah di lutut Yang memang menurut gue banyak atlet di olahraga setelah mengalami cedera terutama parah di lutut Ini memang sulit untuk bisa kembali ke permainan terbaiknya seperti sebelum cedera Terrell Malaysia sendiri yang tahun ini berusia 24 tahun Baru sebenarnya memasuki musim kedua di Manchester United Dan kalau gue melihat statistiknya di musim pertama di Manchester United Sebenarnya pemain yang sempat nyaris ke Olympique Lyon Sebelum akhirnya disalib ya oleh Manchester United dalam perburuannya Di detik-detik akhir menurut gue Ini tidak buruk-buruk banget Ketika ditampilkan Terrell Malaysia kerap juga dengan agresivitas yang tinggi Ini memberikan situasi yang berbeda Terutama di posisi back kiri dari Manchester United Tentu saja pilihan utama back kiri disana masih diduduki atau ditempati oleh Luke Shaw Tapi musim lalu ketika gue melihat, mengingat juga ya bagaimana ketika Terrell Malaysia Contohnya bermain ketika menghadapi Barcelona Ataupun juga kemenangan menghadapi Liverpool Dia bisa tampil oke, bisa tampil bagus dengan agresivitasnya Dengan solid pertahanannya Dengan keberaniannya juga melakukan penetrasi-penetrasi Terutama ketika membantu serangan Ini memberikan warna yang berbeda Pemain ini sendiri yang sebelumnya bermain di Fire North Sudah gue lihat juga ya bagaimana penampilannya Baik itu di layar monitor maupun langsung di stadion Memang sebenarnya ini merupakan talenta yang luar biasa Talenta yang memiliki potensi yang besar Terutama untuk posisi back kiri Dan hanya saja memang setback ataupun kemunduran yang terjadi Terkait dengan situasi fisik dari Tentu Malaysia yang terjadi di musim ini Menurut gue ini memberikan banyak kekhawatiran Posisi back kiri sendiri juga disebutkan menjadi salah satu prioritas Digosipkan kan demikian dari Manchester United di bursa transfer musim panas nanti Walaupun menurut gue ini masih akan melihat bagaimana situasi fisik Terutama dari Luke Shaw dan juga Terel Malaysia Gue secara ringan amatiran tetap berharap Kalau dua pemain ini bisa kembali ke situasi fisik yang terbaik Sehingga permainannya tidak terlalu banyak menurun Kenapa? Karena nomor satu gue tetap percaya dua pemain ini Ketika fisiknya bagus ya melihat mentalitas yang mereka miliki Karakter juga memiliki sebenarnya potensi yang besar Nomor dua gue juga melihat bagaimana prioritas posisi di Manchester United Dengan kemungkinan tidak akan terlalu leluasa dulu di bursa musim panas nanti Gue tetap melihat ada posisi-posisi lain yang mungkin lebih butuh untuk diperkuat ya Gue sudah pernah bikin videonya mungkin pemain lini depan Mungkin pemain lini tengah ataupun terutama center back di belakang Yang membutuhkan menurut gue juga penguatan kualitas baru di Manchester United Sehingga sekali lagi dari dua faktor tersebut Gue berharap sih untuk posisi back kiri Semoga Luke Shaw dan juga Terel Malaysia ini bisa kembali dengan lebih bagus lagi Salah satu faktor terbesar yang disebutkan memang bagaimana Ada kemungkinan atau ada pemberitaan kan bagaimana analisa dokter yang disebutkan Melakukan rekomendasi yang salah terkait dengan kedua pemain ini Sehingga menurut gue ya ini juga harus diperbaiki Tim medis dari klub itu sendiri Sehingga hal-hal seperti ini bisa dihindari Untuk periode-periode mendatang Ini menunjukkan memang ada kekurangan dari tim manajemen Tim medis terutama dalam hal ini yang Ya kualitasnya harus diperbaiki sih Kalau tidak ini mau siapapun juga yang menjadi pelatih ataupun manajer Tetap akan mendapatkan kesulitan yang besar Ketika memang informasi data analisa ataupun juga Ya seperti gue katakan ya rekomendasi itu sendiri ini ternyata diberikan dengan salah Situasi back kiri saat ini ini sangat jauh dari ideal Tidak ada back kiri murni Ini memberikan kesulitan betul Dan gue berpikir dan gue harapkan ini bisa diperbaiki untuk musim depan Kita lihat menurut gue bagaimana situasi di preseason Ini akan memberikan banyak gambaran ya Tentang apa yang akan terjadi musim depan Ketika nanti di preseason dua pemain absen ini sudah bisa ikut Terutama dengan penuh Maka menurut gue disitu ada kemungkinan besar Dua pemain ini akan kembali musim depan bersama tim Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan bagaimana Amur Sobat Football United Ada pendapat lain bisa drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, subscribe, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!